Video streaming makin hari makin menggila Youtube, Netflix, Twitch, atau mungkin program-program TV lama Diprediksi akan bertumbuh 3 kali lipat dalam 2022 Makin gila pertumbuhan video streaming ini Makin banyak juga biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ini Youtube, Netflix, Twitch, apapun itu kamu namain aja Mereka itu butuh biaya lebih gede lagi Untuk maintain server mereka Untuk kasih kualitas yang dibawas lagi ke viewers-viewersnya 4K, 8K, kamu namain aja resolusi-resolusi yang kamu mau Dengan bertumbuhnya video streaming ini Perusahaan pun makin lama makin kesusahan Ada satu cryptocurrency mau selesaikan masalah ini Yap, mungkin kamu udah tau sesuai judul videonya Kita kali ini akan membahas Teta Apa itu Teta? Bagaimana cara kerjanya? Apakah Teta adalah video streaming masa depan? Kita mulai dari kenapa Teta dibuat? Simpelnya dulu aja Teta itu berasal dari Teta Labs Jadi Teta Labs ini adalah sebuah perusahaan Mereka melihat masalah video streaming ini yang tadi aku bilang Yang makin banyak orang datang Makin banyak streamer, makin banyak viewer semuanya Mereka itu ke satu titik Kamu tau satu titiknya kan? Kalau kamu nonton Youtube, kamu pasti ke server Youtube Kalau kamu nonton Netflix, kamu pasti ke server Netflix Jadi pada akhirnya, semua orang itu ke satu titik yang sama Youtube, Netflix, Twitch, apapun itu Titiknya sama Centralize Namanya Centralize Nah, makin Centralize ini Makin banyak orang ke satu titik itu Titiknya itu mungkin satu hari down Atau mungkin mereka perlu biaya yang gede banget Untuk ngejaga titik itu gak kemana-mana Untuk ngejaga titik itu tetap aktif sejenisnya gitu Nah, jadi Teta Labs membuat project namanya Teta Atau mungkin sebenarnya cara bacanya Tita Tapi aku pakai Teta aja karena lebih sering ngomong Teta Nah, jadi Teta itu dia pengen selesaikan masalah video streaming ini dengan membuat Decentralize video streaming Apa itu Decentralize video streaming? Kita masuk ke cara kerja Tita Jadi sederhana gini, mungkin tadi kamu juga udah lihat yang centralize cara kerjanya gimana Sederhana banget sebenarnya centralize Sebenarnya gak sesimpel itu Tapi itu bisa dibilang contoh paling gampangnya lah Untuk melihat titik centralize-nya Kayak kita semua ya pada akhirnya sekarang Kamu nonton Youtube Orang lain nonton Youtube sejenisnya Kita semua ke Youtube lah gitu kurang lebih Intinya kita ke satu big server Youtube gitu Dan Youtube itu butuh biaya gede banget lah untuk ngejaganya Jadi bisa dibilang mereka itu keluarin biaya gede Untuk ngejaga server mereka daripada nge-develop produk mereka Maksudnya kayak duitnya kan ada Ya memang bagus mereka bisa jaga server Tapi kalau duit jaga server bisa dikurangin dan fokus ke develop produk Kenapa enggak gitu kan Makanya Teta dibuat Tujuannya itu untuk ngejaga servernya itu Dengan buat system decentralized Terus kualitas lebih bagus juga Lebih murah Hemat kuota lah pokoknya gitu Nah tapi gimana caranya biar bisa hemat kuota sejenisnya gitu kan Jadi simple lagi nih Teta itu mereka punya namanya Tfuel lagi Satu token lagi Nanti dua token Teta sama Tfuel aku bahas di selanjutnya Tapi kita bahas cara kerjanya dulu ya Nah jadi katakannya Youtube, Twitch, Netflix, apapun itu Mereka itu nanti harus beli Tfuel Tfuel Nah nanti Tfuel ini mereka kasih ke viewers Sedang artinya kita User Youtube, user Twitch semuanya gitu ya contohnya Nah kalau misalnya kita mau nonton Mau nonton sesuatu Kita bayar pakai Tfuel Nah nanti setelah mereka udah bayar Mereka itu akan streaming video Tapi bukan ke satu titik servernya itu Tapi ke satu titik-titik lain Notesnya gitu Nah notesnya itu nanti dapat Tfuel Tfuel nanti dijual lagi Kurang lebih cycle gitu Nah notesnya ini bukan sentral Notesnya itu desentral ya Sedang artinya banyak titik-titik lain Jadi bisa dibilang kita itu nanti dipisah-pisah Kita itu enggak ke satu titik sama lagi Kita itu ke titik-titik berbeda gitu Nah dengan kita pergi ke titik-titik berbeda Mereka itu jadinya enggak mudah down sejenisnya Terus mereka jadi hemat biaya Kualitasnya juga lebih bagus Kita hemat kuota juga dan sejenisnya gitu Nah tapi mungkin penasaran dong Berarti notesnya ini gimana dong cara kerjanya Nah nanti notesnya ini mereka dibayar dari Tfuel Dan artinya sebagai untung lah Karena mereka udah bantu kasih video streaming Dan kalau saya kita ngomongin Tita Sebenarnya cara kerja Tita cukup centralize Notes mereka itu Central notes mereka itu Bisa bilang giant tech company Seperti Google, Samsung, Sony, CAA, Blockchain, Binance Dan sejenis-jenisnya Giant tech company gitu lah Bisa dibilang Jadi banyak orang bilang dalam Teta ini Dalam blockchain Teta ini Notesnya itu validator Dimainkan oleh pemain-pemain besar Tapi orang-orang biasa bisa enggak? Bisa Itu ada namanya edge note Dan artinya kita jadi notes tepi-tepi Yang gitu Tepi-tepi jaringannya Kita juga nge-provide video streaming Dan sejenisnya gitu Tapi memang Tita ini Cara kerjanya cukup centralize lah Karena central notes mereka itu Giant tech company-nya tadi gitu Nah jadi itu cara kerja Teta Jadi simple aja lah Kayak Google beli Tfuel dari Teta Terus mereka kasih ke kita Kita kasih ke notes Notes jual lagi gitu Jadi simple itu kayak Kita nonton video streaming Enggak usah ke YouTube lagi Enggak usah kemana-mana gitu Kita ke satu titik itu Titik itu nanti yang provide datanya ke kita Sederhana gitu lah Tentu ada kelebihan-kelemahan Dari central notes sampai dari centralize ini Nanti aku jelasin di bagian kelebihan-kelemahannya Nah sekarang kita ngomongin Teta token sama Tfuel token Nah Teta Labs ini Teta project ini Mereka itu pakai sistem dual token Jadi mereka itu ada Teta token sama Tfuel token Ini itu wajar banget sebenarnya Tujuannya untuk ngejaga supply Ngejaga harga Teta token itu sendiri gitu Jadi semua transaksi Semua transaksi dalam Teta itu Mereka itu pakai Tfuel gitu Mau nonton video streaming Mau donasi apapun itu Mereka pakai Tfuel Dan 25% transaksi dari Tfuel itu akan di burn Tujuannya untuk ngejaga supply Tfuel itu sendiri Nah Teta token ini Mereka itu sifatnya puff of stake Jadi mereka bisa di staking Kalau saya kamu mau Nah terus kalau saya Tfuel Tfuel itu bisa bilang ya Seperti oblong tadi Untuk transaksi Tapi Kalau saya kita ngomongin Teta sama Tfuel token Menurut aku masih ada ruang untuk berkembang Mereka itu bisa bilang gak begitu Gede-gede banget Dibandingkan video streaming lainnya Dan video streaming ini Salah satu industri yang gede banget Kalau saya kita ambil sedikit market cap dari video streaming ke Teta Aku yakin Teta pasti bisa berkembang lagi gitu Tapi tetap terlalu hati-hati Teta mungkin fundamental oke Tapi Tfuel itu juga Karena sifatnya itu unlimited dan sejenisnya Diburn Bisa mendadak Teta mau tambah edge note sejenisnya Hati-hati pegang Tfuel Tfuel pergerakannya lebih ekstrim lah Dibandingkan Tfuel gitu Karena wajar dong Tfuel itu kan untuk transaksinya gitu Sekarang kita ngomongin potensi sama kelemahan Teta Jadi Teta ini aku anggap salah satu cryptocurrency yang fundamentalnya bagus Karena tokenomicsnya oke Dalam artian distribusi tokennya oke Mungkin ya central notesnya itu tadi agak centralized Tapi itu nanti kekelemahnya aja Timnya oke banget Inovatif Terus projek ini bener-bener use case itu ada Maksudnya video streaming ini Masalah video streaming ini memang udah ada gitu Udah terlihat gitu Nah makanya aku bilang tokenomics dari Teta ini sebenernya bagus banget lah gitu Dan seperti aku bilang tadi Masih ada ruang untuk berkembang menurut aku untuk Teta Karena maksudnya kayak Video streaming ini industri yang gede banget gitu Kita ambil sedikit porsi video streaming semua secara universal ke Teta aja gitu Belum lagi kalau saya masa depan memang Teta ini Decentralized video streaming ini memang masa depan gitu Partner mereka juga gede-gede gitu Partner mereka itu giant tech company Mereka itu bahkan validator mereka juga Iya giant tech company Kalau saya mau lihat tadi ya Timnya itu sangat inovatif dan produktif lah bisa dibilang Mereka dalam beberapa tahun terakhir Bahkan mereka sekarang udah buat Tita 3.0 gitu Nah sekarang kita ngomongin ke kelemahan Tita Pertama Kalau saya kita ngomongin decentralized video streaming Dalam artinya kita ngomongin blockchain Kamu pasti tau apa itu blockchain Immutable distributed ledger Immutable gak bisa diubah Distributed terdistribusi ke semua orang Semua orang bisa pegang kendali sejenisnya Ledger dalam artinya anggapnya kayak memory HP kamu Jadi sebuah memory HP yang bisa dikendalikan semua orang Dan gak bisa diubah Gak bisa dihapus Nah bagaimana kalau kita terapin ke decentralized video streaming Teta Artinya apa? Artinya video streaming mereka itu gak bisa dihapus Kalau aku upload konten yang gak benar lah Bisa bilang yang mungkin umurnya gak pantas sejenisnya semuanya Itu ada di blockchain Teta Dan apa yang bisa mereka lakukan? Gak banyak yang bisa mereka lakuin Gak bisa dihapus gitu Jadi ada beberapa kelemahan dari hal ini Pertama Kalau misalnya ada konten bajakan Katakanlah suatu hari Netflix kerjasama dengan Tita Terus Netflix itu join central.merika Dalam artinya ya Ikutan Google, Binance, Sony, Samsung, sejenisnya gitu ya Nah ketika dia join Dia profit video asli Non-bajakan Terus tiba-tiba ada edge note Notes tepi-tepi tadi itu Dia itu malah profit video bajakan Terus Netflix lihat Mereka gak suka Mereka keluar dari partnership Terus Teta bisa apa? Video bajakannya udah ada disana gitu Belum tentu bisa dihapus gitu Susah banget lah hapusnya Immutable Itu yang blockchain tadi Nah jadi Itu pertama bajakan Yang kedua tadi umur gitu Kalau ada yang upload konten gak benar sejenisnya gitu Itu selamanya disana Selamanya lah bisa bilang Susah banget dihapus Jadi ya Agak susah gitu Teta sendiri juga ngomong mereka gak punya kendali full ke satu blockchain mereka itu Kayak mereka bisa hapus konten ini bisa hapus konten itu mereka gak bisa Dan luasanya kita ngomongin blockchain Ngomongin decentralized ya Memang harusnya memang gitu Semua orang itu equal Semua orang sama Gak bisa dikendalikan oleh satu pihak Dan sebenarnya ini ada benarnya Tapi ada kelemahannya juga lah gitu Kayak mereka benar-benar decentralized Soalnya kita pikir Karena mereka gak bisa hapus apa-apa lagi Tapi ya Satu sisi konten-konten gak benar Itu gak bisa dihapus Gak bisa di takedown sejenisnya gitu Terus kelemahan kedua itu adalah masalah scaling Nah masalah scaling ini apa? Jadi bisa dibilang Tadi itu kan central node-nya bisa dibilang ya Tapi masalahnya central node ini Yang sebelah Jantech Company ini Mereka belum tentu mau nambahin uang mereka Nambahin node sejenisnya gitu ya Dan ini bisa dibilang mereka itu jadi susah scale up Karena kalau saya node sejenis sedikit Mereka itu juga gak bisa Profit video streaming lebih bagus lagi gitu kan Makanya mereka buat edge node-nya tadi Yang node tepi itu Tujuannya kita bisa jadi validatornya juga gitu Nah tapi masih kurang Makanya mereka buat theta 3.0 Jadi sebenarnya ini gak begitu kelemahan lagi Tapi aku masukinnya ya Karena belum spesifik selesai semua Nah jadi mereka itu buat theta 3.0 Theta 3.0 ini mereka ada yang namanya elite edge node Jadi dari edge node ini Kamu bisa ke dalam central node Lebih ke ya naik pangkat lah bisa dibilang gitu ya Tujuan utamanya itu adalah Pokoknya mereka itu mau undang kita Jadi edge node mereka gitu Pokoknya kita diundang lah gitu Mereka dengan senang hati terima node baru Biar mereka itu bisa berkembang lagi gitu Jadi hal yang bisa aku simpulin disini adalah Video streaming itu gak akan mati Aku ingin video streaming itu benar-benar masa depan Kita masih di awal banget di video streaming Video streaming ini bisa dibilang entertainment yang zaman sekarang lah gitu Semua orang pasti pernah lakuin video streaming sejenisnya gitu Nah Dengan video streaming makin menggila Makin berkembang terus bertumbuh Tiga kali lipat dalam tahun depan Aku yakin tinggal tunggu waktunya aja Untuk theta dapetin porsi market cap video streaming itu sendiri Thank you udah nonton video sampe akhir Nama saya kamu suka videonya Boleh banget di like dan share teman-teman kamu Biar mereka tau theta itu apa Apakah video streaming masa depan gitu Jangan lupa juga subscribe Biar kamu dapat konten sehari-hari seperti ini Kalau saya mau memakai update Pastikan udah follow telegram Link ada di deskripsi Jangan lupa juga cek video satu ini untuk tau apa itu channeling Thank you See you in the next video Bye